Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena memang saya pun sudah tut 46 ini masih tetap tut ilmu, jangan kan saya yang 46 Kya'in saya pun yang sudah 84 juga masih tetap tut ilmu Karena memang tadi tut tut ilmu minamahdi lalahdi bahkan manusia itu akan mulia Di sisi Allah, Allah lihat dari dua sisi Satu keilmuan, dua ketakwaan Makanya Allah disini sudah menegaskan Apakah sama manusia yang pandai dengan manusia yang bodoh, itu beda Bahkan manusia yang pandai ini orang angkat keunggapan gagat Orang angkat gagat yang punya ilmu Itulah keutamaan kita ilmu Bahkan kalau kita ingin bahagia di dunia dan di arat, kita harus punya ilmu Ma'arod dan dunia, pa'alehidil ilmi Wa'man arat arat arat, pa'alehidil ilmi Wa'man arat arat arat, pa'alehidil ilmi Kalau kita ingin dunia, itu harusnya dengan ilmu Kita ingin arat, harusnya dengan ilmu Kita ingin keduanya, harusnya dengan ilmu Nah, nuntut ilmu itu yang bagus sih yang masih belia-belia seperti ini Karena memang ada ma'ala yang mengatakan Bahwa yang namanya nuntut ilmu itu lebih baik di masa muda Karena menuntut ilmu di masa muda bagaikan mungkin di atas batu Menuntut ilmu di masa tua bagaikan mungkin di atas air Ini agak susah Makanya kita yang masih muda-muda usahakan Luangkan waktu kita untuk menuntut ilmu Bahkan yang sangat-sangat penting sekali Ketika kita itu menuntut ilmu, itu menjadi bila jihad buat kita Jadi bukan jihad itu kita datang untuk mengepong Itu bohong, itu bohong, itu dosa Itu pekerjaan bahan bodoh Pekerjaannya Jonas itu sebetulnya Tidak seperti itu yang namanya jihad itu Ketika kita masih muda, kita menuntut ilmu, itu jihad Kita sudah menikah, kita masih nafkah, anak, istri kita, itu jihad Kita sedang misalnya punya kewajiban, kita menjalankan, itu jihad Jadi bukan semata-mata jihad ini adalah ngebunung orang gitu ya Salah itu, itu perbuatannya misalnya Kalian ini adalah jihad Jadi ingat, pakai kesempatan ini untuk kita ini jihad di dalam olah bul ilmi Tidak satu, tentang keilmu Yang kedua tentang ketakuan Allah itu melihat manusia dari sisi yang kedua itu tentang ketakuan Inna akramakum indole akrofum Makanya saya minta kalian Ketika melakukan suatu kegiatan perhatihan Pas aja Sekarang, stop dulu, kita salat jamaah Ya Karena ini adalah sisi kedua yang Allah menguliakan kita Kita punya ilmu, lagi kita punya ketakuan Lagi kita melakukan kegiatan jihad dalam sholat jamaah Jadi, ajak berkemanda, kita stop dulu Kita salat jamaah dulu Tadi salat jamaah 10 menit Dan usahakan salat jamaah itu ikut jikin dan doanya Jangan, jangan habis sholat langsung lantas jalan Jangan Karena, as sholat itu lunggotan hiyah ad doa Sholat itu ada untuk dibahasa doa Nah, ketika ada doa di dalam sholat itu ditaukit untuk menguatkan Jadi, jangan kita habis sholat Assalamualaikum, jangan Ikut Kita jikin sebentar Setelah itu salam salaman Salam salaman Selesai Karena kenapa? Kok mesti salam salaman? Itu pinta apa? Yang bilang kita itu enggak Dia enggak menjadi ilmu Orang itu setelah habis sholat maksudkan salam salaman Ada dalilnya Apa dalilnya? Man sholpa mahal alim paka'ama masolpa ma'ani Man jala samal alim paka'ama perjala samalani Orang yang bersalamat dengan orang yang alim Kita ambak itu yang pada sholat itu yang alim tuh Dia tahu agama, karena dia mau sholat Nah, seakan-akan kita itu salaman dengan Bagi Muhammad Wa man jala samal alim Dan siapa yang duduk dengan orang alim Paka'ama man jala samal alim Saka akan berdiri bergantung Makanya Jangan klip-klip kita salaman Apalagi COVID Yakin Sama yang maha kuasa Ya Bahwa kita ini Dijauhkan daripada COVID-19 Amin Saya juga sangat yakin dengan 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 Keyakinan yang maha kuat Bahwa yang maha kuat Bahwa yang maha kuat itu sifat pun Sedangkan menyembuh Kita ambis sholat Sebelum sholat kita wudhu Kan udah wudhu Udah cuci tangan, nggak? Lalu kita sholat Jadi yakin Bahwa kita salaman juga Karena kita punya wudhu Kita nazim Kita bersih Sebelum sholat Nah Itu yang niat saya tekankan Jadi Niatkan Yang setulus hati Apalagi ini gratis Ya Ini gratis Nggak pakai bayar Ini kata Pak Agung Dapet Sertifikat BNSPI BNSPI Ini mahal Agaknya mahal Tak terhindai Karena dengan sertifikat itu Kalian bisa jadi TMS Bisa jadi TNI Bisa jadi ONU Apa aja kalian masuk ke Suatu pekerjaan Baik itu ASM Atau swasta Yang di BNSPI Punya sertifikat komputer Nah Ini kan Nanti kita punya sertifikat Sertifikat Dari BLK Asifase Yusuf Dan Sertifikat BNSP Bayaran Nah itulah perubahan Dan nggak bayar Kalau mau bayar itu mahal Ini bayarnya hanya dengan Kita punya pemawan Kita mau belanja Makanya datengnya Jangan setelah Ya Usahakan datengnya Jangan setelah Al-Waktu Asmanu Mina Zahabi Waktu itu lebih mahal Lebih mas Bukannya bukan Ismani Kalau bukan Ismani Itu waktu Sama dengan uang Kecil Kalau Islam Kita ini Bawa Al-Waktu Asmanu Mina Zahabi Waktu lebih mahal Lebih mas Jadi jangan sia-siakan waktu Makanya Demi masa Nah Allah itu bersumpah Demi masa Demi waktu Karena Al-Waktu Kaseh Waktu itu bagaikan Kayak pedang Cepat Jangan bisa Kita kalau kalah dengan Kecepatan pedang Kita akan putus Setelah kita Kita akan kalah Di medan peperangan Kehidupan dunianya adalah Medan peperangan Yang sesungguhnya Tapi Bukannya kita ini Berbuat Perang yang Engga-engga Tapi perang Dalam rata Kita akan Untuk melawan Hawa nafsu kita Ya Paham ya Paham ya Paham ya Jadi siapkan Rokok kalian Apalagi gratis Tanpa bayar Dapet makan Ya Dapet kopi Yang melopi Yang merokok Silahkan Mungkin merokoknya di luar Jangan 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 Merokok Karena memang juga Hukumnya juga Bukannya haram Tapi memang Maksudnya Sebetulnya Saya rasa cukup Terimakasih Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Dan kita Satu patah Dua patah Agar Teman-teman Sahabat-sahabat Mengerti pentingnya Ini Untuk Bekal teman-teman Yang adakan Selanjutnya Ini ada Tes dulu Nanti Selainnya ada Tes dulu Abis tes Nanti dilanjutkan dengan Proses Belajar-belajar Jujurnya sudah ada Pandu bawa kulband ya Keluarkan kulbandnya Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati